Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel utama ya di video ini kita akan mencari nilai modus dari data distribusi frekuensi berkelompok ini ya simak terus sampai selesai biar nanti faham oke, modus itu adalah data yang paling sering muncul sebelum kita kerjakan kita coba tulis dulu rumus dari modus yang berapa rumus modus modus sama dengan tb ditambah d1 per d1 tambah d2 dikali b langkah berikutnya untuk menentukan kelas modusnya carilah frekuensi terbesar disini terbesarnya berada di angka 15 itu ya berarti kita tandai dulu di kelas yang frekuensinya 15 ini sebagai kelas modus nah karena frekuensinya disitu atau kelas modus disitu baru kita cari tb tb itu adalah tepi bawah yaitu batas bawah lihat kan 28 dikurangi 0,5 sehingga ketemu 27,5 setelah itu kita cari d1 d1 adalah selisih kelas modus selisih frekuensinya adalah 15 dikurangi atasnya nah ini adalah d1 berarti 15 kurangi 10 sama dengan 5 kalau d2 adalah 15 kurangi bawahnya atau sesudahnya berarti suka 10 juga sehingga hasilnya adalah 5 p adalah panjang kelas p adalah panjang kelas kita hitung aja 28 sampai 32 itu berapa 28 29 30 31 32 o berarti ada ada 5 berarti p nya adalah 5 nah data sudah lengkap baru kita masukkan ke rumus tb nya berarti modus sama dengan 27,5 ditambah 5 dibagi 5 tambah 5 dikali 5 berarti sama dengan 27,5 ditambah ini kan 25 dibagi 10 berarti kalau kita olah lagi sama dengan 27,5 ditambah 2,5 sehingga menghasilkan ketemu 30 00 nah maka ketemu selanjutnya lagi tekniknya adalah satu tentukan dulu frekuensi terbesar karena kita yang besar adalah 15 berarti ini kelasnya setelah itu tinggal kamu masukkan tb 28 dikurangi 0,5 d1 adalah 15 kurangi 10 d2 15 kurangi bawahnya panjang kelas adalah 28 sampai 32 tinggal kita masukkan ke rumus maka hasilnya adalah 30,00 oke sampai sini dulu ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh